Hebat ternyata inilah 5 cara membuat masker cuka apel untuk wajah yang aman. Cuka apel adalah jenis cuka yang dibuat dari cider atau fermentasi apel. Cuka ini bermanfaat untuk kesehatan, rambut dan kulit karena mengandung nutrisi dan multivitamin yang menguntungkan. Sudah bukan rahasia lagi pabila cuka apel bisa digunakan dalam banyak cara yang menguntungkan. Walaupun baunya kurang sedap bagi penciuman. Namun cuka apel sangat berguna untuk menjaga kulit agar dapat meramajakan diri dan menjaga kesehatan kulit pada bulan-bulan musim dingin. Masker wajah cuka apel dapat membuat kulit terasa tidak pernah mengalami perasaan kotor atau kering dan tidak nyaman. Masker wajah yang terbuat dari cuka apel dapat menjadi salah satu bahan yang paling efektif untuk menyembuhkan sebagian besar masalah kulit. Manfaat masker cuka apel untuk kulit terutama dapat membuat masalah jerawat teratasi. Cuka merupakan bahan yang sangat efektif untuk membasmi banyak jenis bakteri. Pembuatan masker cuka apel untuk wajah Cuka apel telah meraih popularitas tinggi di kalangan para IoT blogger selama beberapa tahun. Belakangan ini, dan bukan karena kemampuannya sebagai bahan untuk memasak. Cuka apel telah menemukan tempat di berbagai trik untuk perawatan kecantikan yang membuatnya menjadi salah satu produk paling dicari para pemerhati kecantikan. Cara membuat masker cuka apel untuk wajah 1. Cuka apel dan lidah buaya Gel lidah buaya akan menenangkan kulit serta memiliki manfaat anti-radang. Manfaat cuka apel sebagai astrian akan membunuh bakteri penyebab jerawat dan mengurangi peradangan. Anda dapat menggunakan toner ini untuk jerawat punggung juga. Dan bisa digunakan untuk semua tipe kulit. Berhati-hatilah dalam menggunakan cuka apel untuk wajah. Karena ada efek samping toner cuka apel yang bisa dialami. Siapkan 2 sendok makan cuka apel organik yang masih mengandung motor atau biangnya. 2 cangkir air dan 1 sendok teh gel lidah buaya. Campur semua bahan dan simpan di dalam botol semprot. Semprotkan tonernya di seluruh wajah dan leher sesuai kadar yang diperlukan. Ketika menyemprotkan jangan lupa untuk menutup mata Anda agar tonernya tidak masuk ke mata. Juga jangan gunakan ramuan ini pada kulit yang kering dan rusak. 2. Cuka apel dan baking soda Baking soda dan cuka apel juga memiliki khasiat anti-radang yang akan membantu mengurangi peradangan. Pada kulit, keduanya akan mengeksfoliasi kulit. Mengatasi sumbatan pada pori, poi. Menghilangkan semua kotoran dan sel kulit mati, juga memelihara kadar pH kulit agar seimbang. Anda juga dapat melakukan cara memutihkan kulit dengan cuka apel. Siapkan 2 sendok makan cuka apel organik dan 3 sendok makan baking soda. Campur baking soda dengan cuka apel di mangkok kecil. Aplikasikan masker ke area wajah yang berjerawat. Biarkan selama 20 menit dan bilas. Gunakan pelembab setelahnya. Baking soda tidak cocok untuk semua tipe kulit. Jika Anda memiliki ciri, ciri kulit sensitif, lakukan tes alergi sebelumnya. Berhenti menggunakan jika mengalami gatal dan peradangan pada kulit. 3. Skrup Cuka Apel Cara membuat masker cuka apel untuk wajah juga bisa dilakukan bersama ramuan teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan dan membantu mengurangi peradangan sedangkan madu dapat Menenangkan kulit. Butiran gula akan memberikan manfaat eksfoliasi wajah. Menghilangkan kotoran, membersihkan pori yang tersumbat dan memancing pertumbuhan sel baru. Cuka apel juga dapat digunakan untuk perawatan wajah berjerawat sebelum tidur. Siapkan 1 sendok teh cuka apel. 1 sendok teh madu. Setengah cangkir air. 1 sendok teh hijau. 5 sendok teh gula pasir. Jangan gunakan gula halus. Rebus teh hijau dan saring airnya. Biarkan dingin. Tambahkan air dan cuka apel. Lalu madu dan gula. Aduk sampai rata. Gunakan kapas atau jari Anda untuk mengoleskan masker ke wajah. Pijat perlahan dan biarkan mengering. Bilas dengan air. Sebelum mengaplikasikan cuka apel pada wajah Anda, lakukan tes alergi lebih dulu. 4. Cuka Apel dan Air Suling Cara membuat masker cuka apel untuk wajah juga bisa dilakukan dengan kombinasi air yang melalui penyulingan atau air distilasi. Asam di cuka apel akan mengeringkan jerawat dan membasmi bakteri yang menyebabkannya. Juga menyeimbangkan kadar pH di kulit wajah Anda. Cuka apel juga dapat digunakan sebagai cara menghilangkan keloid. Campur cuka dan air lalu simpan dalam toples atau botol semprot. Celupkan kapas di dalam ramuan lalu oleskan langsung ke bagian wajah yang berjerawat. Tidak perlu digunakan di seluruh wajah. Anda dapat menyemprotkan ramuan pabila jerawat menyebar di wajah dalam jumlah besar. Biarkan semalaman dan bersihkan wajah Anda di pagi hari. Larutkan selalu cuka apel dengan air sebelum digunakan agar tidak menyebabkan iritasi kulit. 5. Cuka Apel dan Bentonite Kli Masker wajah dengan kedua bahan ini akan menghilangkan semua kotoran dari wajah. Mengeluarkan racun dari kulit. Menyembuhkan dan meregenerasi jaringan kulit. Menghilangkan sumbatan pori-pori. Mengeksfoliasi. Mencegah komedo hitam. Merawat masalah jerawat. Menyeimbangkan rona kurit dan membuat kulit terasa lembut dan berkilau. Manfaat cuka apel untuk rambut dan manfaat cuka apel untuk rambut juga bisa Anda coba. Antara lain dengan cara menghilangkan ketombe dengan cuka apel dan cara menghilangkan ketombe dengan cuka. Siapkan 2 sendok makan masing-masing cuka apel dan bentonite kli. Aduk semua bahan sampai merata dan menjadi pasta kental. Gunakan masker pada wajah dan biarkan selama 10-20 menit. Jika kulit Anda sensitif, persingkat waktu pemakaian masker Anda. Setelah pemakaian, wajah mungkin akan sedikit memerah namun akan hilang segera. Cara membuat masker cuka apel untuk wajah bisa Anda lakukan seperti beberapa ragam tips di atas. Pastikan untuk memilih cuka apel yang cocok untuk keperluan perawatan wajah Anda. Dan juga mengetahui bagaimana cara membedakan cuka apel asli dan palsu. Cuka apel yang biasa digunakan untuk memasak seharusnya tidak digunakan untuk pemakaian luar. Periksa label organik dan belilah cuka apel yang tidak disaring dan tidak dipasteurisasi. Cuka apel organik memiliki ciri seperti berlumpur atau ada endapan berwarna coklat yang biasa. Disebut motor dan mengandung enzim serta bakteri esensial yang menguntungkan bagi kulit. Pilih cuka apel yang murni dan tidak menggunakan pewarna atau pewangi dan perasa tambahan. Juga jangan membeli cuka apel yang berasal dari botol plastik karena mengandung bahan kimia. Berbahaya yang dapat bereaksi dengan cukanya. Carilah cuka apel yang kemasannya terbuat dari botol kaca. Hebat ternyata inilah 5 cara membuat masker cuka apel untuk wajah yang aman. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa.